Jama'ah haji asal Kabupaten Sarulangun sebanyak 117 jama'ah yang berada di Tanah Suci Maka melaksanakan ibadah haji. Saat ini tengah melaksanakan ibadah umroh dan sa'i atau lari kecil dari Bukit Sava dan Bukit Marwah. Jama'ah haji asal Sarulangun sebanyak 117 jama'ah yang dibimbing haji Taslim. Saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh dan lari kecil dari Bukit Sava hingga Tahlul hingga ke Bukit Marwah. Dalam perjalanan, jama'ah seraya terus berdoa dan melantunkan kalimat-kalimat toibah. Haji Taslim, pembimbing ibadah haji asal Sarulangun yang selalu mendampingi jama'ah menjelaskan, pelaksanaan umroh perdana dilakukan di Tanah Suci Maka sebelum melaksanakan sa'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika laka. Alhamdulillah, pagi hari ini jama'ah Kabupaten Sarulangun beserta sekitarnya dari Embarkasi Batam Kloter 12 melaksanakan umroh perdana sebelum melaksanakan arafat. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, pelaksanaan ibadah umroh hari ini merupakan umroh sunat yang pertama sebelum melaksanakan arafat. Dan insya Allah, hari ini juga kami sebentar lagi kami akan melaksanakan tawak dan sayi menuju Masjid Lahara. Posisi sekarang di Masjid Tanim atau dikenal dengan Masjid Aisyah. Selain itu dijelaskannya sebanyak 117 jama'ah haji asal Kabupaten Sarulangun saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan para jama'ah saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.